Halo semuanya ini audioshopindo lagi hari ini kita lagi mau ngoprek ngoprek ya ini JBL Flip 4 problemnya ada di baterainya ini baterainya sampai melendung banget ya baterainya sampai yang melendung jadi kita gantiin dengan baterai baru karena baterainya agak sulit jadi kita custom baterainya Wow tadinya ini baterai walaupun full dia tiba-tiba langsung nge-drop 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 sendiri Nah sekarang udah normal ya nanti kita mau rapiin lagi habis itu kita akan kasih full full review tentang JBL Flip 4 ini Oke thank you Halo guys ini audioshopindo lagi tempat dimana temen-temen bisa service headphone earphone yang bentuknya kabel atau bluetooth sekalian ya hari ini saya mau ngebahas bahas tentang speaker bluetooth speaker bluetooth yang kita mau bahas ini temen-temen pasti udah tahu ya ini dia ini adalah JBL Flip 4 ya JBL Flip JBL Flip 4 memiliki kemampuan ini IPX7 yaitu waterproof waterproof ya ini fiturnya ya JBL Flip 4 oke kita buka aja langsung kita dapat ini buku panduan lalu ada kabel charger nya juga kita dapat nah ini speakernya ya ini JBL Flip 4 ini untuk tempat nge-charge lalu ada untuk colokan 3.5mm ini untuk pengaturannya ada bluetooth ya oke bentuknya sih keren juga kita nyalain dulu coba oke ini kalau misalnya kita mau bluetooth ya ini kita tinggal pencet aja jadi dia connect oke untuk segi suara kita udah tesin ya segi suaranya itu keren banget dia mentereng abis suaranya ya bassnya juga oke tapi kalau untuk suara geber-geber gitu suara untuk gede banget ini kalau untuk suara besar ini kurang gitu mumpuni ya karena ya dia punya speaker itu ukurannya kecil kalau berapa watt hanya 8 watt ya hanya 8 watt ya jadi ya tenaganya agak kurang lah ya dibandingkan dengan yang seri yang gede nya dia yang JBL Charge itu JBL Charge gede banget oke dari segi fiturnya ya kalau saya lihat disini dia bisa pakai JBL connect ya oke apalagi kelebihannya ya kelebihannya ya ini ringan sih ya ringan beratnya gitu nggak gitu berat lalu apa yang menjadi kendala ini bisa apa problemnya gitu sampai bisa masuk ke redaksi audioshop induk ini problem di baterainya baterainya itu dia sampai gembung ya baterainya gembung jadi ini bocor sih bocor jadi kita gantiin baterainya untuk pegantian baterai kurang lebih satu jam ya ya gitu aja sih untuk bagi teman-teman teman-teman sekalian yang punya JBL Flip 4 atau JBL Charge atau JBL Pulse bisa datang ke sini nih ya nanti kita dari audioshop induk akan gercep untuk merespon teman-teman sekalian oke terima kasih udah nonton ini audioshop induk tolong di klik tombol subscribe nya nanti kita akan review-review lagi tentang speaker-speaker dan bluetooth lainnya dari merek-merek lainnya terima kasih sekali lagi Indonesia selalu tetap jaya selamat menikmati